selamat menikmati dari busi 3000 dari disub pak tadi dipinta ini sama petugas disub di depan ya di depan di pintu gerbang itu ada disub tapi minta orang lain disini lagi berhentiin mobil berarti ada 2 petugas ya petugas yang seragam satu yang seragam itu berhentiin mobil saya kan mau lewat lagi nah disitu ada ini juga muar tiket ini tadi bayar berapa pak? itu bapak tadi bawa kendaraan roda 2? ini motor ini oh 2000 ya pak ya sebelumnya ada pertama kali masuk gak diminta oh pertama kali kesini gak diminta ada sih itu juga ini baru kali ini pak ya ini pak terkait pengunjung gimana sih pak dengan adanya ini apa penghutan seperti itu? kalau resmi emang ini sebenarnya gak apa-apa ya sebenarnya gak berat juga cuman kayaknya ngeganggu aja gitu lah ngeganggu ya pak ya tapi tiap ini ada ada penghutan-penghutan gitu itu gak tau resmi gak tau enggak deh walaupun kecil sih jumlahnya tapi kalau kali sekian banyak kan lumayan kalau dari pengelola saya sangat keberatan kenapa keberatan yang dilakukan oleh di Subhanai Belang itu juga itu apa namanya liar ya karena kenapa liar tidak pernah ada sosialisasi tidak pernah ada pemberitahuan kepada kami selalu pengelola wisata terlebih saya selalu pengelola wisata di Kisorong ini kita bukan milik pribadi ini milik Pemda dan saya ngontrak saya bayar PAD lebih dulu ketimbang mereka yang memungut di jalanan alasannya keberatan saya yang pertama karena saya juga dapat pengaduan dari para pengunjung merasa keberatan kenapa ada penghutan di jalanan di jalan desa di jalan lingkungan di kampung Sopamanah ini akhirnya pengelola merasa kapok datang ke objek wisata di Solong maupun sekitarnya Gunung Torong nah ini mendakan binas perhubungan ini sangat merugikan PAD Paneglang kenapa saya nyatakan itu merugikan PAD Paneglang karena kami membayar PAD lebih dulu kami ini ngontrak kami ini pengelola pihak ketiga dari Pemda ini kita membayar retribusi lebih dulu bila puluh saya sampaikan nominonya karena itu kami bayar di muka sesuai dengan hasil lelang sementara perhubungan bicara ini untuk meningkatkan PAD Paneglang saya tanya PAD yang mana dan saya lihat dari pelangnya yang ada dipasang oleh perhubungan perda nomor 4 2023 itu perda nomor 4 2023 itu pengendalian lalu lintas ya bukan berarti retribusi lalu lintas selamat menikmati